Gengs, indikasi kerusakan pada baterai Redmi Note 9 Pro Note 9 Ini sudah dibongkar, dalam kadang dibongkar Mau dikerjain, mau ada pergantian, baterainya Ini barangnya, ini baterainya, bongkar Redmi Note Kejala ini kenapa ada indikasi baterai, karena saat dalam pemakaiannya Tiba-tiba handphone suka mati, di charge Baterai tiba-tiba 30%, lalu didiemin lagi, baterai nol lagi Di charge lagi, 30% lagi Atau kadang-kadang bisa 50%, jadi kita curiganya pada baterai Oke Terima kasih telah menonton! Agak harus berhati-hati ya guys, dalam pelepasan casing belakangnya atau backdoornya Dikarenakan ada lem pada sekitar kamera di Redmi Note 9 Dan juga hati-hati pada fleksibel fingerprint di Redmi Note 9 Jadi ekstra hati-hati, kalau mau coba-coba pun tetap harus ekstra hati-hati Simak video-video cara membongkar Redmi Note 9-nya dengan sangat baik Biar meminimalkan setiap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Wah tinggal satu baut Kita cabut dulu semua fleksibel-fleksibel yang ada saat ini Karena ini mau dilakukan pergantian baterai, maka lebih baik semua fleksibel yang menghubungkan antara mainboard bawah dengan mainboard atas Dicabut, guna meminimalkan kerusakan pada kabel fleksibel yang teman-teman sendiri ya Sekarang kita sudah melakukannya keantilan kabel selamat menikmati 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 selamat menikmati